Intro Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam merenungan harian MSC Provinsi Indonesia Hari Jumat 28 Juni 2024 Setiap kita manusia pasti dalam perjalanan hidupnya pernah meminta sesuatu Kepada teman, kepada orang tua, atau kepada siapapun yang kita percaya Mereka dapat memberikan atau mengabulkan permintaan kita atas apa yang kita inginkan Tapi juga bisa jadi atas apa yang kita butuhkan Dan seringkali terjadi permintaan kita pasti dikabulkan oleh orang-orang terdekat kita Orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang mengasihi kita Tapi juga kadang-kadang permintaan kita itu dikabulkan atau diluluskan Bukan pada kesempatan yang pertama Tapi juga bisa jadi pada kesempatan yang lain Saat orang yang kita minta dapat memiliki kesempatan untuk bisa memberi pada waktunya Hari ini kita mendengarkan kisah Injil yang menarik Bahwa ada seorang pusta datang berjumpa dengan Yesus Suatu pengalaman yang tentu bukan pengalaman yang mudah Sebab orang yang sakit pusta adalah orang yang disingkirkan Orang yang tidak dipedulikan atau orang yang dijauhkan dari kehidupan sosial masyarakat Sebab mereka sakit Badan mereka penuh luka Dan mereka tidak boleh bergaul Atau tidak boleh berada dekat dengan orang-orang yang tidak sakit pusta Tapi orang yang sakit pusta ini justru mendekat kepada Yesus Dia meninggalkan segala hal yang membentengi dirinya Yang menghalangi dia untuk dekat dengan Tuhan Ini adalah sebuah perjuangan untuk keluar dari sona nyamannya dia dalam hidupnya Menarik bahwa dia datang kepada Yesus Dan Yesus katakan Apa yang engkau minta daripadaku Dan orang pusta itu mengatakan Tuhan aku ingin melihat Saudara-saudariku yang terkasih Permintaan kita seling terhubung dengan keinginan Yang menjadi harapan kita Tetapi juga permintaan kita terhubung dengan apa yang kita butuhkan Hari ini kita melihat bahwa orang pusta itu keluar dari sona nyamannya Itu yang pertama adalah Suatu kesempatan dimana dia membuka diri dan membiarkan area alat bekerja dalam dirinya Karena dia meninggalkan manusia yang penuh dengan ketakutan Pergi dengan manusia yang penuh dengan harapan Dan permintaan orang pusta itu adalah permintaan apa yang dia butuhkan Bukan apa yang dia inginkan Kebutuhan orang pusta itu agar dia bisa sembuh Tuhan tahu Tuhan melihat hatinya Dan Tuhan memandangnya dengan penuh kasih sayang Dan memberikan kepadanya rahmat kesemua Saudara-saudariku yang terkasih Inilah perjalanan hidup setiap orang Jika ingin mencapai sesuatu yang lebih Yang dia butuhkan Dia berusaha untuk keluar dari sona nyamannya Melepaskan ketakutan-ketakutan Kecemasan dan kegelisahan Dan datang kepada Tuhan Dan datang kepada orang yang dia percaya Mampu memberikan kepadanya Apa yang dia minta Belajar dari orang pusta Kita tahu Bahwa Tuhan memang mengendaki kita datang kepadanya Kita datang kepadanya dengan penuh harapan Dengan penuh keyakinan Penuh iman Dan meletakkan hati kita pada dirinya Yang kita tahu Kita percaya Bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa Tuhan Bila kita menempatkan hati kita Pada tempat yang salah Tentu kita akan gampang kecewa Dan kita merasa bahwa Doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan Tapi pada saat yang tepat Kita meletakkan hati kita Pada orang yang kita percaya Pada dia yang kita imani Yang mampu menyembuhkan kita Kita tidak akan memandang kecewa Tuhan memberkati kita Dengan harapan dan doa Yang kita butuhkan Dalam diri kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!